Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik anggota Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Mustaqim Aceh periode 2022-2026 di kantor Gubernur Aceh Rabu 12 Oktober 2022. Mereka yang dilantik adalah Raisul Mughlis sebagai Direktur Operasional dan Muhammad Ali sebagai Direktur Kepatuhan. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan disaksikan langsung oleh Sedda Aceh Bustami Hamzah, Asisten 2 Sedda Aceh Mawardi, Kepala Biro Hukum Sedda Aceh Amrizal Jeprang, Kepala Biro Ekonomi Sedda Aceh Amiruddin, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari. Ahmad Marzuki mengatakan pelantikan anggota Direksi BPRS Mustaqim dilakukan sesuai keputusan Gubernur Aceh sebagai pemegang saham pengendali. Ia melanjutkan, pengurus BPRS Mustaqim harus mengoptimalkan peluang bisnis sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan peluang pasar, serta kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. Hal ini khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mendapatkan akses permodalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas jaringan kerja di tengah-tengah persaingan dengan bank umum dan BPR lainnya. Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19, pemerintah Aceh giat melaksanakan pemulihan ekonomi dan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan, yang salah satunya melalui peran dunia perbankan sebagai penggerak ekonomi khususnya sektor UMKM. Marzuki berharap kepada pengurus dan juga Direksi BPRS Mustaqim harus melakukan upaya yang maksimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembiayaan sektor mikro dan kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!